Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin, Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Saudara-saudari, hari ini Raku dalam pekan pascah yang kedua. Kita berharap semoga pertemuan kita dengan Tuhan kali ini mendorong kita untuk bersikap jujur dan setia dan setiap hari melaksanakan dengan tabah apa yang digendaki Tuhan meskipun menghadapi berbagai macam tantangan. Kita berdoa secara khusus hari ini untuk kesembuhan Ibu Maria Rinem yang sedang sakit dari stasi Panaragan Caya. Juga mereka semua yang sedang sakit khususnya mereka yang kena virus corona. Mari kita neksicenak, kita peksa diri kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pekangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapak supaya karena rahmatmu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengendaki agar kami menampakkan karya keselamatanmu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semukalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang bekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapak pencipta manusia, tiap tahun kami memberingati misteri kudus yang memulihkan martabat manusia dan memberi harapan akan kebangkitan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga misteri pascah yang kini kami rayakan dalam iman. Kelak kami rayakan dalam cinta kasih abadi. Demi Yesus Kristus, putramu Tuhan kami yang bersatu dengan digoran roh kudus ala sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kisah para rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Zaduqi di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat. Sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul. Lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, Pergilah, berdirilah di balik ala. Dan beritakanlah seluruh hirman hidup itu kepada orang banyak. Mereka menati pesan itu. Dan menjelang pagi masuklah mereka dalam baik ala. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menjuruh mahkamah agama berkumpul, Yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya. Dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika pengawal, kepala pengawal baik ala dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, Mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam baik ala. Dan mereka mengajar banyak orang. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke baik ala. Lalu mengambil rasul-rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan. Karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Sesuara pada Allah. Masmur tanggapan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak menguji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan Daku. Marilah kita bersama-sama mengasurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan Daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Begitu besar kasih alakan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang bunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Beroleh hidup yang kekal. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Tuhan bersamaku dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nicodemus, Yesus berkata. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang bunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa perbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar. Ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam alam. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tegung melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, tidak semua peristiwa penolakan itu mengecewakan. Ada juga yang mengherankan. Misalnya, seorang pasien yang menolak diobati oleh dokter. Dokter dan semua petugas medis itu hanya mau menolong, membantu pasien itu. Tapi yang mengherankan justru malah ditolak. Saudara-saudari yang terkasih, Dengan tabah para rasul tetap memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Sekalipun ditolak, Sekalipun dicemo'oh, Sekalipun ditentang oleh para pemimpin Yahudi, Bahkan ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Penjara tidak mampu membelenggu menahan warta kabar baik. Rencana Allah ini harus tetap berjalan. Allah berencana tetap untuk menyelamatkan manusia. Seperti yang dikatakan Yesus kepada Nicodemus itu. Terang itu datang. Untuk menghalau kegelapan. Barang siapa yang percaya kepada Allah, Ia tidak dihukum. Terang telah datang ke dalam dunia, Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang itu. Rencana Allah tetap untuk menyelamatkan manusia, Bukan untuk menghakimi dunia. Sebab anak Allah diutus untuk menyelamatkan dunia, Bukan untuk menghakimi dunia ini. Kita semua dipanggil diutus untuk mewartakan kabar baik. Tentang kebangkitan Tuhan, Semangat optimis segala sesuatu yang baik tentang kabar keselamatan dari Allah. Semoga kabar baik tetap diwartakan meskipun tantangan tetap ada. Mari kita teruskan kaya. Terima kasih telah menonton! 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 Pohon anggur dan dari usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi Minuman rohani Terpujilah Allah selama lamanya Perdoalah saudara-saudari Supaya persembahanku dan persembahanku Berkenan pada Allah Bapak yang Maha Kuasa Semoga persembahan ini Terima demi kemuliaan Tuhan Dan keselamatan kita Serta surumat Allah yang Kudus Allah Bapak sumber iman kepercayaan Roti anggur ini Akan keupah menjadi tubuh dan darah Kristus Demikian pula kami manusia lem ini Kau angkat menjadi putra dan putrimu sendiri Kami mohon semoga kami hidup Sesuai dengan kebenaran yang kami imani Demi Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu Dan sertamu juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita Sudah layak dan sepantasnya Sungguh layak dan sepantasnya Ya Bapak Kami memuji dikau senantiasa Namun teristimewa pada masa ini Layaklah engkau kami muliakan Lebih meriah Sebab Kristus anak domba pasca kami Sudah dikulbankan Dan kini bangkit dengan jaya Karena wafatnya Kami dibebaskan dari kematian kekau Dan dalam kebangkitannya Kehidupan semua orang Dibangun kembali Dan dibukat dengan semangat dan harapan baru Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus Jauh kuangkatan baru putra putri cahaya Dilahirkan untuk kehidupan abadi Dan bagi para beriman Dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga Dari sebab itu Seluruh muka bumi Umatmu bersukaria Merayakan kegembiraan pasca Bersama segera penghuni surga Dan para malaikat Yang bermadah memuliakan keagunganmu Sambil tahan tintinya berseru Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Ala segala puasa Surga dan bumi penuh kemuliaanmu Terpujilah engkau di surga Terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Terpujilah engkau di surga Sungguh kuduslah engkau ya Bapak Sumber segala kekudusan Maka kami mohon kuduskanlah Persembahan ini dengan pencurahan rohmu Agar bagi kami menjadi tukuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika akan diserahkan untuk menanggung Sengsara dengan rela Yesus mengambil roti Mengucap syukur kepadamu Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makan Inilah tubuhku Yang diserahkan Demikian pula Sesudah perjamuan Yesus mengambil piala Sekali lagi Yang mengucap syukur kepadamu Lalu memberikan piala itu Kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah Inilah piala darahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu Dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini Untuk mengenangkan daku Marilah mawartakan harapan iman kita Kristus telah wabat Kristus telah bangkit Kristus akan kembali Sambil mengenangkan wabat dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu Ya Bapak roti kehidupan Dan piala keselamatan Kami bersyukur Sebab kami engkau anggap layak Menghadap engkau Dan berpakti kepadamu Kami mohon Agar kami yang menerima tubuh Dan darah Kristus Dihimpun menjadi satu umat Oleh roh kudus Bapak perhatikanlah gerejamu Yang tersebar di seluruh bumi Sempurnakanlah umatmu Dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus Dan uskup kami Yohanes Serta para imam Yakon dan semua pelayan Sabdam Ingatlah Kan saudara kami Yang sedang sakit Ibu Maria Rina Semoga karena Kemurahanmu Saudara kami ini Mendapatkan kesembuhan Ingatlah pula Akan saudara Saudara kami Kaum beriman Yang telah meninggal Dengan harapan akan bangkit Dan akan semua orang Yang telah berpulang Dalam kerahiman Terimalah mereka Dalam cahaya wajan Kasianilah Kami semua Agar kami Engkau terima Dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah Bersama para rasul Dan semua orang kudus Dari masa ke masa Yang hidupnya Berkenan di hatimu Semoga kami pun Kau perkenankan Terus serta Memuji dan memuliakan Dikau Dengan pengantaran Yesus Kristus Putran Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Alah Bapak yang Maha kuasa Dalam persekutuan Dengan roh kudus Segala hormat Dan kemuliaan Sepanjang Segala masa Amin Atas petunjuk penyelamat Kita dan menurut Ajaran ilahi Maka beranilah Kita berdoa Bapak kami yang Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami Rejeki pada hari ini Dan ampunilah Kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni yang Bersalah kepada kami Dan janganlah Masukkan kami Terang pencobaan Tetapi Bebaskanlah kami Dari yang jahat Ya Bapak Datanglah kerajaanmu Di seluruh muka bumi Bukalah hati Setiap orang Supaya percaya Kepadamu Dan dengan demikian Menjadi warga Kerajaanmu Yang abadi Semoga kami pun Kiat Mewujudkan kerajaanmu Di tengah masyarakat Sambil mengharapkan Kedatangan penyelamat Kami Yesus Kristus Sebab engkau lah Raja yang mulia Dan berkuasa Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus Sengkau bersabda Kepada para rasul Damai Kutinggalkan bagimu Damai ku Kuberikan kepada Jangan memperhitungkan Dosa kami Tetapi Berhatikanlah Iman gerejamu Dan restuwilah kami Supaya hidup bersatu Dengan rukun Sesuai dengan gendakmu Sebab engkau Mengantara kami Kini dan sepanjang Masa Amin Damai Tuhan Bersama Dan bersama Rohmu Anak Lomba Allah Yang menghapus dosa dunia Kasianilah kami Anak Lomba Allah Yang menghapus dosa dunia Kasianilah kami Anak Lomba Allah Yang menghapus dosa dunia Berilah kami Damai Inilah anak Lomba Allah Yang menghapus dosa dunia Berbagilah kita Yang diundang Keperjamuannya Ya Tuhan Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya Tapi bersabdalah saja Maka saya akan sembuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alah Alah Bapak sumber cahaya iman Ajarilah kami Menyayangi cahaya Yang kau sinarkan Dalam hidup kami Dengan perantaraan Yesus putramu Semoga segala yang kami lakukan Terlaksana di hadapamu Menurut telah dan Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan serta Dan serta-Mu juga Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Berayaan Ekaristi sudah selesai Alleluia Alleluia Syukur kepada Allah Alleluia Alleluia Amin Amin